selamat menikmati Alhamdulillah Reproduksi sel Jadi materi pada hari ini adalah Reproduksi sel Tujuan pembelajaran pada hari ini Menjelaskan gametogenesis Menjelaskan hubungan pembelahan sel Dengan pewarisan sifat Jadi hanya dua tujuan pembelajaran Gametogenesis itu Adalah Atau ada dua yaitu Spermatogenesis Sel sperma yang bersifat Hapulet dan dibentuk di dalam test-test Melewati Sebuah proses komplek yang disebut Dengan spermatogenesis Yang kedua adalah Oogenesis Oogenesis ini Merupakan proses Pematangan opum Di dalam oparium Tidak seperti spermatogenesis Yang dapat menghasilkan Jutaan sperma tujua Dalam waktu yang bersamaan Oogenesis Oogenesis hanya mampu Menghasilkan Satu opum matang Sekali waktu saja Atau satu kali Proses Tidak seperti Spermatogenesis Yang memasukkan banyak jutaan sperma Dalam waktu yang Relatif singkat dan satu kali Ini kalau mau linknya ada Silahkan nanti di klik Di situ linknya Nanti juga saya Tentu Limparnya spermatogenesis Dan oogenesis Jadi tolong diperhatikan Dari spermatogenium Sampai spermatujua Dari oogenesis Mulai dari oogenesis Atau prosesnya Mulai dari metosis Sampai pada Badan bulat dua Nanti opum yang dipakai Dalam proses ini Yang disini adalah Spermatos Hubungan Pembelahan sel Dengan pengurusan sifat Ketika sel Melakukan pembelahan Kromosum dalam inti Akan membuat duplikatnya Dibagi kromosum inilah Yang akan diwariskan Kepada sel anak Yang terbentuk Dengan demikian Sel anak akan menerima Atau mewarisi Kromosum kromosum Dan gengin Dan tipe Dan jumlah yang sama Induknya Setelah fertilisasi Kromosum dari sel Perusperma Akan menemukan Pasangannya Atau homoknya Dari kromosum Yang terdapat Di dalam sel Telur Kedua sel Kedua set kromosum tersebut Merupakan Pasangan yang tepat Bukan hanya jumlahnya Tapi juga dalam Hal ukuran dan bentuknya Selain itu juga Jumlah dan macam Yang gen yang dibawa oleh Kromosum Kromosum tersebut Juga berpasangan Dengan Pelajaran sudah selesai Sekarang kesimpulan Siapa yang bisa menyimpulkan Yang menghitung Ini adalah proses Pembentukan Sel haploid Dari sedih fluid Melalui Meusis dan Diferensiasi sel Hubungan pembalansi Dengan proses Sifat ketika Saya melakukan Pembalahan Kromosum Dalam inti Akan membuat Dplikatnya Dplikat kromosum Inilah yang akan Dioriskan kepada Sel Anak yang Terbentuk Terima kasih Semoga ini ada Membuatnya Nanti kerjakan Memperkerja NDR Pelajaran Ada postes Tetap semangat Dan semoga Sukses